Ya insya Allah enggak, terus-terus banget lah Kami sedikit romantis karena sepayung berdua Stop gue banget geng Memang Yoi, selamat pagi Sekarang udah jam 6 kurang 10 Hari ini masih di Jakarta Kenapa saya di Jakarta sebenernya tujunya nih Untuk motret salah satu klien HWP Yang kemarin sempet prewet di Madura Kalau kalian pengen tau waktu prewet di Madura kayak gimana Kalian bisa nonton video ini dulu Ini waktu prewet mereka di Madura Nanti kalian akan tau ini siapa Oke, check this out Halo, halo, halo Ya Allah, aku cuma baru dadar sendirian ya Halo, bu Sudah selesai Alhamdulillah Udah kayak mantan enderan, gue jam setengah 4 Bawa make-up Oke, kita bisnis syuting ya Belum kan, ini bukan beda tema Halo, mas Kamu belum siap? Belum Kamu nyatir sendiri dari Malang? Gua, disini Oh, yes Kita sekarang gak kemana-mana Masih di Surabaya Cuma kita akan lakukan prewet di Madura Satu, dua, udah cukup sih Iya, udah kawan-kawan Aku gak ngapa-ngapain, aku di limo Dia marahnya udah kayak sinetron-sinetron banget ya Panas banget, Ritwan sama Putri masih di atas Masih siap-siap Ah, ini dia Pak Hai Bye Bye Good, good, good Jadi kita harus naik sampan buat yang berang ke batu-batu disana Hai Hebo ya Kondisi gue hitamannya kayaknya Tepat, 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 tepat Lihat tepat Thank you guys Kita udah ngabiskan perik matahari bersama Pol Mereka udah bisa jadi boy best sekarang Oke, sekarang gagal lah perawatan Baru kita luhuluran Rewet is Oke, kita beres-beres Abis itu kita Puliner di Surabaya Alright Alright Nah, ternyata dingin nyari Gimana, udah lihat videonya Ya Klien kita kali ini adalah artis FTV Yang sering nongol di TV-TV swasta di Indonesia Bahkan di FTV atau bahkan juga di layar lebar Yaitu si Ritwan Gani dan Aditya Putri Ya Kalau kalian ada yang fans, ada yang ngerti Ya Hari ini adalah hari nikahnya mereka Saat ini saya lagi di hotel Habis ini saya akan ke bawah Ke gedung nikahnya dia Gedung nikahnya mereka di gedung Danapala Eh, apa sebenernya ya? Danapala Danapala Jauh banget dari tempat saya Saking jauhnya bisa kelihatan dari sini Itu dia gedung kita Jadi itu Gedung nikahnya tuh di situ Ya Nah, tuh di sana Ya Sementara Kita masih di hotel Oke, kita masih nyantai-nyantai dulu Karena si Putri sama Si Putri masih di make up-in Yap Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Gratis Pastinya Yo Saya terima nikahnya dan kawinnya Aditya Putri Suprata Binti Heru Suprata dengan mas karim tersebut dibayar tonight Ketika kita terakhir, kami akan berlaku Terima kasih, Aditya Terima kasih, Aditya Terima kasih, Aditya Desember, yang saya tanya itu bulan November, apakah masalah sama Mas Endi kan? Siap-siap, ayo kita foto ya? Ayo deh, kita foto, siap teman Asik, ini temannya Mas Ritwan Saya temannya Aput Oh bener Dia manager artis juga Oke Jadi kalau kita mempare seorang artis atau pabrik figure itu Biasanya akan disertai juga dengan rekan-rekan dari wartawan Atau media-media yang mencari di hutan untuk bahan berita Nah itu kadang-kadang menjadi salah satu penanganan khusus buat kita sebagai wedding photographer Agar kita bisa bekerja sama dengan para mereka semua itu Jangan anggap mereka itu sebagai wah ada wartawan mah mau ganggu wah gini-gini jangan Karena memang klien yang kita hadapin ini spesial Karena dia juga dekat juga dengan para wartawan Acara ini juga menjadi bahan untuk para wartawan mencari ya salah satu pekerjaan dari mereka Jadi harus pintar-pintar aja kita mencari cara untuk mengambil angle-nya agar kita lebih kreatif Walaupun banyak bocor wartawan sana sini Karena wartawan itu kan banyak banget Pasti mereka juga mencari di hutan dari sana dari sini Tapi rata-rata mereka masih menghargai kita sebagai wedding photographer kok Dimana ini adalah kerjaannya kita Dan mereka juga mengambil angle-anggelnya yang juga gak terlalu mengganggu Walaupun ada beberapa hal kayak misalnya lampu-lampu Lampu-lampu dari kamera mereka itu kadang-kadang mengganggu wedding photographer Jadi kan lampunya itu kan disorot nih ke salah satu ke mempelai Kadang-kadang lampunya itu adalah nempel di kamera Jadi kalau mereka gak ngambil gambar kamera diminggirkan Lampu-lampu sorotnya kan minggir gitu Jadi exposure dari si kamera kita juga pasti akan terganggu Oleh karena itu biasanya saya mengakalin dengan menggunakan flash Karena gak akan terganggu sama sekali dengan Available light yang diciptakan oleh para wartawan yang menggunakan lampu di atas kameranya Overall acaranya mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati